Melalui video game ini, kita bisa merasakan bagaimana rasanya berperang di Irak. Masuk medan pertempuran tanpa meninggalkan ruang keluarga sendiri. Game Six Days in Fallujah ini merupakan simulasi Operation Phantom Fury, yang merupakan pertempuran perkotaan yang paling sengit dalam sejarah pasukan Amerika. Dalam pertempuran sebenarnya di Fallujah, puluhan tentara Amerika dan lebih dari seribu pemberontak tewas. Terbitnya game ini mengundang kecaman, khususnya dari keluarga tentara Amerika. Karen dan keluarga militer lain menentang video game ini. Menurut mereka tidak pantas pengorbanan para tentara Amerika dijadikan permainan. Bulan lalu, Konami, penerbit game ini mengundurkan diri. Namun desainernya, yaitu Atomic Games, ingin meneruskan proyek hibrida game dan dokumenter ini. Reed Omohundro adalah komandan marinir pertempuran tersebut. Ia dan puluhan marinir lain yang bertempur di Fallujah menjadi konsultan proyek ini. Jalan cerita game ini sesuai dengan pengalaman mereka. Produser video games ini, Atomic Games, berjana meluncurkan game Six Days in Fallujah tahun depan. Kalau jadi, inilah video game yang paling akurat dari segi sejarah, tapi juga paling kontroversial. Menarik untuk disimak bagaimana reaksi dari para gamers dan juga warga pada umumnya, terutama mengingat Amerika belum sepenuhnya menarik diri dari medan perang di Irak. Demikian liputan teknologi untuk ANTV. Saya Dea Suti dan Erwin Dipo, VOA Indonesia.